Kita ke cabang olahraga lain, dua tunggal putra Indonesia sukses melaju ke babak dua turnamen bulu tangkis Korea Master 2015. Antoni Ginting dan Muhammad Bayu, Pangistu, sama-sama sukses mengalahkan perwakilan Tuan Rumah. Tunggal putra Indonesia Antoni Ginting sukses melaju ke babak dua turnamen bulu tangkis Korea Master 2015. Keberhasilan itu diraih Usai I yang menaklukan tunggal putra Korea Pak Himyuk dua set langsung 21.17 dan 21.17. Tak butuh waktu lama untuk Ginting menyelesaikan pertandingan. Ginting yang diunggulkan sebagai unggulan ke-13 itu hanya membutuhkan waktu 36 menit untuk memastikan langkahnya melaju ke babak berikutnya. Di babak selanjutnya, Ginting akan menghadapi tunggal putra asal Tiongkok, Hyao Bin. Kesuksesan Ginting juga diikuti ganda putra lainnya. Muhammad Bayu, Pangistu, juga berhasil melaju ke babak dua turnamen Korea Master 2015. Ia sukses menghentikan langkah pebulu tangkis asal Polandia, Mikkel Rogalski, dua set langsung 21.15 dan 21.8. Bayu hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk memastikan langkahnya melaju ke babak berikutnya. Di babak selanjutnya, Bayu akan menghadapi pebulu tangkis asal negeri jiran Malaysia, Tekji Su.